dan membawa kebaruan oh kebaruan anak muda memang belum tau banyak karena itu jangan ditanya pengalaman belum punya pengalaman saya sering bilang kepada teman-teman waktu saya masih di kampus tonton mahasiswa, nanti kalau ada wancara ditawancara di tempat calon tempat anda bekerja tanyain pengalaman pengalamannya kok masih minim lalu jawab, iya pak saya tidak menawarkan masa lalu pak saya menawarkan masa depan saya memang CV saya masih pendek iya, tapi apa mau cari masa lalu mau cari masa depan kalau cari masa depan, I'm here to offer you better future nah itulah tawaran anak muda, jadi ketika anda punya gagasan punya gagasan maka gagasan ide itu harus ditempatkan sebagai ini untuk masa depan ini untuk kebaikan bukan semata-mata untuk kepuasan kita oke karena itu lemparkan idenya lemparkan idenya biarkan ide itu dibenturkan kanan-kiri ide itu nanti diaduk dengan apa? dengan pertanyaan-pertanyaan dengan kritik-kritik dengan komentar-komentar dan ide itu dan ide itu nanti akan mengalami penajaman dan ide itu nanti bisa mengalami transfer masih menjadi ide yang refine ide yang lebih berkualitas lebih bermutu upgrade nah ini hanya bisa terjadi kalau kita mau berbagi idenya tapi kalau kita tidak berbagi ide tidak akan selesai tidak akan selesai karena itu saya tadi waktu lihat apa yang anda bawa dari seluruh Indonesia ini menggambarkan betul bahwa teman-teman menangkap persoalan yang dihadapi di masyarakat tempat anda tinggal di tempat anda ya itu satu hal yang menurut saya menarik dan mencerminkan mencerminkan kondisi yang anda hadapi